Mirsa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama meresmikan ruang publik terpadu Ramah Anak. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Manai Sobirin dari Kembangan Jakarta Barat. Cikal, apa tanggapan ahok terkait ruang publik Ramah Anak ini? Ya Amanda, nada positif dan dukungan diutarakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Ia sangat mengapresiasi upaya dari jajaran pemerintah kota Jakarta yang memberikan fasilitas lebih kepada masyarakat di Jakarta. Selain itu juga ia tadi sempat mengatakan bahwa ini adalah bukti kerjasama simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara beberapa pihak. Dan selain juga melibatkan pihak pemerintahan, ruang publik ini juga bisa melibatkan pihak swasta yang bisa mendukung pendanaan dari adanya ruang publik Ramah Anak ini. Dan selain itu juga ia juga mendukung berbagai usaha-usaha yang bisa melibatkan peranan perempuan seperti gabungan dari PKK yang disediakan PKK Mart, yakni sebuah mart atau sebuah tempat yang sebagai penyediaan bagi kreativitas bagi perempuan yang bisa mengerjakan berbagai macam karyanya untuk nantinya dijual di ruang publik ini sebagai bentuk apresiasi dari kreativitas mereka yang mereka kerjakan. Selain itu juga tempat ini juga sebagai tempat mediasi antara pemerintah kota Jakarta dan juga masyarakat dengan adanya controlling dari ruang publik ini yang nantinya akan dikontrol langsung oleh SKPD. Jadi nantinya Amanda, berbagai keluhan dari masyarakat khususnya masyarakat Jakarta dan dalam hal ini adalah masyarakat Jakarta Barat dapat menuangkan keluhan-keluhan dan juga kritik-kritik terhadap pemerintah untuk ditampung di lokasi ini untuk selanjutnya nanti disampaikan kepada SKPD untuk menjadi bahan evaluasi baik itu pemerintahan kota Jakarta Barat, baik itu juga pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi secara garis besar Gubernur DKI Jakarta, Bawusi Kecaya Purnama sangat mendukung dan mengapresiasi ruang publik ini. Amanda. Apa langkah Pemprov DKI selanjutnya terkait pembangunan ruang publik terpadu ramah anak ini? Iya Amanda, untuk jangka waktu dekat sampai bulan hari raya lebaran nanti, Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada dua lagi ruang publik ramah anak-anak yang akan didirikan di wilayah Jakarta. Sebelumnya, sebelum ditempatkan di Jakarta Barat, tempatnya di Kembangan, sudah ada tiga ruang publik yang didirikan yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan nantinya akan, dalam waktu dekat, akan ada dua lagi ruang publik yang akan didirikan. Untuk jangka panjang nantinya pada tahun baru nanti, ditargetkan ada 54 ruang publik juga yang akan didirikan dalam waktu jangka panjangnya nanti. Ini juga mengingat karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pendirian ruang publik seperti yang sudah sebelumnya didirikan dan juga yang baru saja didirikan atau diresmikan di Jakarta Barat, tempatnya di Kembangan ini. Amanda. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian laporan Cika Mutazam dan Juru Kamera Manai Sobirin dari Presmian Perluang Publik Terpadu Ramah Anak dari Kembangan, Jakarta Barat. Pemirsa Direkturat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri mulai mendata organisasi masa yang terdiri dari Ormas dan Lembaga Saudara Masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, berbeda dari sebelumnya, pemerintah menggunakan sistem online untuk memusatkan pendataan Ormas dan LSM. Ada pun tujuan pendataan ini untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan Ormas dan LSM. Karena selama ini banyak data Ormas dan LSM yang diinput secara manual sehingga menyulitkan proses verifikasi terutama Ormas yang berada di daerah. Saat ini terdapat 139 ribu Ormas dan LSM yang terdata di seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih tersebar di Kemenkumham, Kemenpora, Kemen Sos, Kemenak, dan Kemenlu. Dengan adanya sistem online ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam pendataan pengawasan dan pembinaan. Saat ini terdapat ratusan ribu Ormas di Indonesia. Namun tidak semua dikenal oleh masyarakat, bahkan hanya sedikit yang akrab di telinga kita. Ya, berikut kami rangkumkan lima Ormas paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Yang pertama adalah tululama atau yang akrab dengan sebutan NU. Ormas ini identik dengan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya terdapat 3.700 pesantren yang tergabung dalam organisasi ini. Berdiri sejak tahun 1926, NU memiliki sejumlah kiai besar yang menjadi panutan. Kedua, Muhammadiyah. Ormas ini salah satu yang paling tua di Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 1912. Eksistensinya di Indonesia terasa di segala bidang. Muhammadiyah lebih mementingkan sisi pengembangan dalam bidang pendidikan, sosial, amal usaha, juga politik. Bahkan di kalangan perguruan tinggi, namanya lebih dikenal daripada NU. Ketiga, Front Pemila Islam atau FPI. Ormas ini paling muda di Indonesia. Meski demikian, FPI memiliki daya tarik tersendiri hingga selalu terangkat ke media di setiap kegiatannya. Ormas yang didirikan oleh Habib Rizik ini sering menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Keempat, Hidayatullah. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, Hidayatullah merupakan Ormas Islam terbesar ke-3 setelah NU dan Muhammadiyah. Ormas yang berdiri pada tahun 1973 ini memiliki jaringan yang kuat dengan 250 pondok pesantren. Ormas ini memiliki media Islam suara Hidayatullah dengan oplah cetak hampir 40 ribu setiap bulan. Dan yang terakhir, Persatuan Islam. Ormas ini lebih fokus pada gerakan intelektual. Oleh sebab itu, jumlahnya tidak banyak namun berkualitas. Organisasi ini juga memiliki sekitar 450 pesantren dengan beragam tingkatan. Ada 139 ribu Ormas dan LSNI. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena banyak juga di daerah-daerah ya. Iya, dan kemudian sekarang 8 pendataan. Menurut Pak Erlanggan sebagai seorang kiminolog, apa yang kita kemudian bisa harapkan muncul dari pendataan ini? Apakah sekedar data saja? Ya, apakah mungkin kita bisa memetak-metakan seperti yang Anda ada bilang bahwa Ormas mungkin ini Ormas yang kategorinya tadi mengarah ke premanis masih gak pernah bisa ditindak? Ini saya luruskan ya. Tadi ada namanya Ormas, ada OKP. Ada LSN? Ya, ada LSN. Ya, kita harus pilih-pilih. Yang di kepemudaan itu namanya organisasi kepemudaan. Ya, jadi ada OKP, ada Ormas. Ormas ada undang-undangnya, undang-undang Ormas. Ya, di OKP ada mengenai organisasi kepemudaan. Ada ketentuannya itu anaknya di bawah 30 tahun. 30 tahun kemudian. Ya, lalu kemudian ada namanya LSM. LSM itu banyak. Mungkin LSM itu yang sangat banyak. Nah, yang di Ormas itu di bawah pembinaannya adalah Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan dicatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Jadi, orang bisa memperoleh bahwa itu menjadi Ormas tercatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau memang datanya itu adalah data dari Kementerian Dalam Negeri, berarti ini satu pekerjaan yang sangat besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk apa? Untuk bisa mendata. Mendata ya bukan cuma nama, alama, cekalanya. Ya, dong, pastinya kemudian ada lanjut. Tapi terkait soal kegiatannya apa. Kegiatannya tentu ada kegiatan. Mungkin ada Ormas keagamaan tadi, kan? Ada Ormas mungkin ada Ormas yang ada kaitan dengan politik. Tadi kan nggak disebut, ya? Tadi ada Muhammadiyah politik, tapi Ormas mengenai pendidikan bukan Muhammadiyah, kan? Lalu kemudian Persis, organisasi keagamaan, ya? Lalu kemudian tadi ada EPI, organisasi sosial, ya? Anti-kemasyiatan, kan? Tapi hubungannya dengan agama juga. Jadi, konteksnya oleh karena itu, soal pendataan itu harus cermat juga. Mendata ini untuk apa? Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembinaan, ya pembinaan organisasi, maka harus ada pendataan yang pertama barangkali terkait soal siapa pemimpinnya. Pemimpinnya gimana? Bisakah dia bisa meredam? Meredam konflik, ya? Atau adanya budaya organisasi dalam Ormas itu yang baik, yang bisa menciptakan. Makanya, ini kalau NU kan, NU Muhammadiyah kan nggak ada perkelahian-perkelahian, kan? Kan gitu, ya? Atau Hidayatullah. Hidayatullah kan mungkin nggak ada persoalan. Tapi mungkin kalau Ormas yang ada sekarang, misalnya ada, nggak usah saya sebut, ya? Nah, itu seringkali menjadi potensi konflik. Kenapa? Karena sebenarnya Ormas ini, dia sebenarnya nggak bekerja. Nggak bekerja secara baik melakukan proses sosial, proses pembinaan, atau bekerja sesuai dengan visi dan misi dari Ormas tersebut. Hanya untuk jadikan sebagai kendaraan saja. Anda katakan, Pak Langang, Ormas ini kan menjadi syarat sekali unsur politik dan juga motif ekonomi. Apakah dengan pendataan ini, kemudian pemerintah bisa menjadikan itu sebuah wadah atau sarana untuk kemudian memastikan apakah Ormas ini benar-benar berfungsi melakukan tugas sosialnya dan bukan menjadi suatu tempat untuk melaksanakan motif-motif ekonomi tadi? Bagaimana hal itu bisa dipastikan lewat pemetaan yang sedang dilakukan sekarang? Sebenarnya gampang. Gampang sekali. Kalau pemerintah mau kerja keras, fasilitasi orang yang jago IT, kalau perlu IT-nya sampai pada menciptakan satu chip pada setiap orang. Posisi di mana saja berada, orang itu terdeteksi. Tadi dia lagi tidur, tadi dia lagi mau bikin gerakan makar, mau bikin apa, terdeteksi. Sebenarnya yang kayak gitu bisa diciptakan. Bahkan sekarang di Singapura. Kita bukan berarti orientasi Singapura, tapi misalnya ada orang asing datang ke Singapura. Itu terdeteksi. Ya, terdeteksi posisinya kapan saja, di mana saja dia berada, terdeteksi. Apalagi kemudian ada suspek. Terdeteksi sih Pak mungkin, karena mereka sering demonstrasi gitu kan. Dengan atribut yang sama, ujelas. Tinggal keseriusan. Kalau saya, kita menyambut baik pendataan dari Kisbang Poli, itu memang tugas dia melakukan pembinaan. Tapi dia juga harus berani. Berani menyampaikan indikasi atau indikator lah, kira-kira begitu. Kepada masyarakat, supaya masyarakat juga melek gitu. Oh, organisasi ini mesti diawasi. Oh, organisasi ini baik, saya bisa bergabung. Oh, organisasi ini tidak baik, mungkin ada upaya untuk melakukan yang jadi baik. Jadi menurut saya, mendagri harus terbuka juga. Jangan sekedar didata, tetapi membuat ada indikator lah, kira-kira. Misalkan organisasi perumas ini, ukurannya apa? Baik, tidak baik. Atau cenderung selama ini melakukan anarkisme, misalkan. Nah, kalau itu dibuka kepada masyarakat, masyarakat bisa melek juga. Bisa melakukan pengawas, dan yang saya bilang tadi, partisipasi proaktifnya masyarakat diperlukan. Kalau enggak, ya mereka merasa paling benar terus. Melakukan anarkisme, perimanisme, kemudian keributan di mana-mana. Kalau itu tidak dimulai oleh Kisbang Poli, hanya sekedar mendata. Maka, saya kira, jangan-jangan anarkisme yang sering terjadi itu akan terulang kembali. Dan bukan hanya di tempat yang sama, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan mungkin transformasi pengelolaan dana siap ormas juga ya. Ya, baik kalau bisa diakses oleh. Dan dana ormas itu kan ada dari, Mindagri ada. Nah, itu makanya kalau misalkan dianggap tidak memenuhi syarat, maka Mindagri jangan kucurkan dana itu. Itu bagian dari sanksi. Nah, pemeriksa nanti di segmen selanjutnya, kami masih akan membahas tentang hal ini. Dan kami juga membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung. Atau memberikan komentar di nomor 021-52-903-08 Atau 021-52-903-11 Kami segera kembali. Terima kasih telah menonton!